Adakah hadis di bawah sahih, orang yang telah melakukan salat subuh di masjid dan ia bertahan sehingga waktu doha, pahalanya menyamai dengan menunaikan umrah. Ya hadis sahih dan man sholat di masjid di jamaatin, thumma yakudu fimu sholahu yadhkurullaha ada hadis. Barang siapa, ini memang para muhadisin berkhilaf tentang kesahainan tapi banyak yang mentasheh. Aimah muhadis, man sholat di masjid di jamaatin, barang siapa bersolat di masjid dengan berjamaah. Kebetulan sekali ini, jangan keluar anda kecuali mengamalkan ini. Kemudian dia duduk di tempatnya ini, yadhkurullaha berdikir kepada Allah termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu ini dikir kepada Allah. Hatta tatlu'asyamsu sampai matahari terbit, thumma yusolli rokaataini kemudian sholat dua rokaat. Maka dia mendapatkan pahla haji dan umrah sempurna-sempurna. Jadi ini adalah hadis, ini suhih, para umum hadis mengatakan suhih, maka sehingga ada kaidah. Semua sholat sunnah itu lebih bagus dilakukan di rumah. Semua sholat, kecuali sholat duha bagi orang yang waktu subuhnya di masjid. Jadi kalau anda di masjid macam ini, jangan pulang kecuali sudah melakukan sholat duha. Agar dapatkan apa tadi? Ada pun sholat itu yang tadi disebutkan dalam hadisnya. Yang punya tugas boleh, yang punya tugas boleh berdiri. Sholat tadi disebutkan itu adalah sholat duha menurut jumhur ulama. Anda menunggu waktu duha terbit matahari sekitar beberapa menit, lima menit, sepuluh menit baru anda sholat duha. Sebagian mengatakan itu sholat isroq. Sholat isroq berdapat yang dua boleh, tapi anda boleh kalau sudah sholat isroq, nanti kalau bisa duhaan lagi. Karena anda mengambil pendapat itu sholat isroq, sholat waktu terbit matahari. Jadi waktu terbit matahari anda melakukan sholat isroq. Kemudian nanti sholat duha lagi. Tapi jumhur ulama mengatakan itu bukan sholat isroq, tapi sholat duha. Jadi tidak ada sholat isroq menurut kebanyakan ulama. Jadi anda tunggu setelah terbit matahari, anda tunggu sesaat. Kemudian anda melakukan sholat dua rokat minimal, sholat duha. Maka anda mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna-sempurna. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang warga seberang, suami warga Brunei. Punya seorang anak lelaki, tapi kedua mereka telah kembali ke rahmatullah. Hati saya sering berbulak-bulak dalam sholat. Apalagi untuk menguatkan diri dalam banyak hal keakhirat. Soalan saya pada Ustaz. Apa doa yang terbaik untuk saya amalkan? Apa harus saya lakukan dalam hidup seorang di rumah? Seorang istri dari Indonesia ya? Isteri mana tadi? Warga Semarang. Warga Semarang menikah dengan laki-laki Brunei. Punya anak. Ketahuilah bahwa anaknya diambil kembali ke rahmatullah. Meninggal dunia. Ketahuilah jika anak anda meninggal, apalagi saat belum balik. Itu kabar gembira bagi orang tuanya. Insya Allah akan dilayani anaknya di surga nanti. Artinya kalau yang punya anak kecil meninggal, artinya muqaddimah. Allah kirimkan pelayannya dulu. Anaknya akan jadi pelayan ahli surga. Maksudnya melayani orang tuanya. Bukan dihinakan di surga. Ini kabar gembira. Kalau orang tuanya sabar, tabah akan menyusul ke surga. Jadi yang diberi oleh Allah anak, kemudian diambil oleh Allah. Serahkan. Memang sedih. Kalau tidak sedih, anda bukan manusia. Anda akan sedih dan menangis. Sebagian Nabi waktu Ibrahim, putra beliau menangis. Nangis. Mata bisa menangis akan, tapi aku tidak melakukan. Lalu amalan apa yang harus aku lakukan. Anda jangan dirundung sedih. Maka berperanlah di depan suamimu sebagai seorang istri yang tidak punya kesedihan. Jangan sampai di saat istri suamimu ingin dekat denganmu. Tampak wajah cemberutmu. Akan tapi riangmu, ceriamu. Senang-senanglah dengan suamimu. Semoga setelah itu akan ada keturunan yang baik lagi. Kadang dirundung sedih. Sampai suaminya itu bingung. Ada ngadap kepada kami suatu ketika. Buya istri saya ketika hilang betul waktu anaknya meninggal. Susah terus-susah. Akhirnya apa? Dandannya sudah tidak lagi. Melayani suami sudah tidak semangat lagi. Akhirnya suaminya pusing terus. Tapi tidak. Wanita solehah. Dengan suaminya lebih bersemangat. Semoga mengharap ada keturunan yang diberikan oleh Allah lagi. Jangan berubah dengan suamimu. Jangan berubah dengan keluargamu. Dengan manusia baik. Tidak boleh. Nabi Muhammad dirundung sedih tapi sesaat itu saja. Kalau ingat sedih ingat Sayyidina Ibrahim putra beliau. Tapi kalau sudah dengan manusia tidak. Jadi anda boleh sedih urusan dengan Allah saja. Ngadu kepada Allah tapi dengan orang. Amalannya dengan orang baik. Nanti orang akan memberikan reaksi yang baik. Anda akan indah dan bahagia. Ada pun doa-doa yang lainnya. Doa setelah sholat. Doa dalam malam hari. Mintalah kepada Allah dengan bahasa yang anda suka. Allah akan kabul. Karena anda dalam keadaan diuji. Kalau anda diuji kuat berarti anda dekat kepada Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya.